Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang di channel Husnul Khotimah saya doakan semoga semua sehat walafiat amin Rasulullah s.a.w. dengan sahabat-sahabatnya Abu Bakar, Umar, Usman, dan Ali bertemu ke rumah Ali di rumah Ali, istrinya Sayyidatina Fatimah Putri Rasulullah menghidangkan untuk mereka madu yang diletakkan di dalam sebuah mangkuk yang cantik dan ketika semangkuk madu itu dihidangkan sehelai rambut terikut di dalam mangkuk itu Baginda Rasulullah kemudian meminta ke semua sahabatnya untuk membuat suatu perbandingan terhadap ketiga benda tersebut, mangkuk yang cantik, madu, dan sehelai rambut Abu Bakar berkata, iman itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini orang yang beriman itu lebih manis dari madu, dan mempertahankan iman itu lebih susah dari meniti sehelai rambut Umar berkata, kerajaan itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini seorang raja itu lebih manis dari madu, dan memerintah dengan adil itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut Usman berkata, ilmu itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini orang yang menuntut ilmu itu lebih manis dari madu, dan beramal dengan ilmu yang dimiliki itu lebih sulit dari meniti sehelai rambut Ali berkata, tamu itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini menjamu tamu itu lebih manis dari madu, dan membuat tamu senang sampai kembali pulang ke rumahnya adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut Fatimah berkata, seorang wanita itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yang cantik wanita yang berpurdah itu lebih manis dari madu, dan mendapatkan seorang wanita yang tak pernah dilihat orang lain kecuali murinya lebih sulit dari meniti sehelai rambut Rasulullah berkata, seorang yang mendapat taufik untuk beramal adalah lebih cantik dari mangkuk yang cantik ini beramal dengan, amal yang baik itu lebih manis dari madu, dan berbuat, amal dengan ikhlas adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut Malaikat Jibril berkata, menegakkan pilar-pilar agama itu lebih cantik dari sebuah mangkuk yang cantik Menyerahkan diri, harta, dan waktu untuk usaha agama lebih manis dari madu, dan mempertahankan usaha agama sampai akhir hayat lebih sulit dari meniti sehelai rambut Allah berfirman, sorgaku itu lebih cantik dari mangkuk yang cantik itu, nikmat sorgaku itu lebih manis dari madu, dan jalan menuju sorgaku adalah lebih sulit dari meniti sehelai rambut Terima kasih telah berkunjung di channel saya, jangan lupa klik like komen, subscribe, dan share, sampai jumpa di video berikutnya, wassalamualaikum